Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita terhangat, teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas mengenai Hasil survei dari lembaga survei indikator Indonesia Bahwa lembaga itu mensurvei terkait calon kuat presiden di 2024 Dan yang kedua adalah hasil surveinya terkait pilkada di bulan Desember 2020 Yang akan dilaksanakan secara serentak Ternyata teman-teman kalau kita melihat hasil survei itu mengenai pilkada serentak itu Banyak publik yang minta supaya ditunda Ditunda pelaksanaan pilkada 2020 Karena saat ini adalah saat pandemi virus corona Dengan adanya pilkada di 2020 Ini dikhawatirkan penyebaran virus corona akan terus bertambah Karena hari-hari ini orang yang terkena virus corona juga semakin banyak Karena itu banyak pihak yang menyarankan supaya pilkada di 2020 ditunda Terkait dengan hal itu teman-teman Ini ada berita yang juga cukup menarik dari kumparan news teman-teman Ada judul yang disini menyebutkan survei indikator mengatakan 50,2% Publik setuju pilkada 2020 ditunda Nah ini jelas teman-teman hasil surveinya mengatakan seperti itu Kita baca sedikit teman-teman Lembaga indikator politik Indonesia merilis survei mengenai demokrasi pilkada dan pandemi Pada hari minggu 25 Oktober 2020 Salah satu hasil surveinya adalah Persepsi publik apakah pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan atau ditunda Hasilnya sebanyak 50,2% responden menilai Pilkada 2020 harus ditunda Sementara itu sebanyak 43,4% publik menilai Pilkada 2020 tetap digelar pada Desember 2020 Nah dari hasil survei itu sebenarnya menunjukkan Lebih besar orang yang menginginkan pilkada 2020 ditunda Oke teman-teman kita baca lagi berita yang lain Mengenai pelaksanaan pilkada Nah ini ada juga survei teman-teman Survei indikator mengatakan 68,7% Warga setuju pilkada 2020 rawan penyebaran corona Ini juga hasil survei teman-teman Bahwa pilkada di 2020 rawan penyebaran virus corona Kemudian survei yang lain mengatakan 74,6% Mahasiswa tak setuju pilkada 2020 tetap digelar saat corona Jadi ya mahasiswa juga mengatakan seperti itu teman-teman Bahwa tidak setuju kalau pilkada itu diadakan serentak pada bulan Desember 2020 ini Kalau kita berhitung angka teman-teman Ini sudah bulan Oktober Akhir Oktober Kemudian November, Desember Jadi dua bulan lagi ini pelaksanaan Pilkada di 2020 serentak Dan ini banyak pihak yang menginginkan Yang berpendapat supaya Pilkada di 2020 itu ditunda Jadi sebenarnya pemerintah itu Mestinya Harus mempertimbangkan pendapat masyarakat Mahasiswa juga hasil survei Kenapa tidak mau menunda pelaksanaan pilkada di 2020 Karena berbagai survei mengatakan bahwa Banyak pihak yang menginginkan pilkada serentak itu ditunda di bulan Desember Nah teman-teman Selain berita mengenai pilkada di 2020 ini diminta ditunda Oleh banyak orang Ini ada survei juga mengenai Ini teman-teman Capres di 2024 Ternyata Berdasarkan survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia Mengatakan ada tiga nama Calon kandidat kuat Untuk Pilpres di 2024 Walaupun Pilpres itu masih lama Tetapi berbagai survei Ini juga sudah bergerak Mensurvei siapa-siapa sebenarnya Calon presiden di 2024 Nah teman-teman ini ada kumparan news Saya baca beritanya teman-teman Tiga besar Capres 2024 Versi survei indikator Ganjar Prabowo dan Anis Sebenarnya nama itu sebenarnya tidak asing teman-teman Ganjar Pranowo Beberapa kali ini Masuk dalam survei dari lembaga survei Sebagai calon presiden Demikian juga Prabowo Subianto Kemudian Anis Baswedan Ini tiga nama sebenarnya Banyak disebut dari berbagai lembaga survei Tetapi kali ini teman-teman Nama itu semakin Semakin santer terdengar beritanya Bahwa Prabowo Ganjar Anis adalah calon kuat Untuk presiden Di 2024 Kita baca beritanya teman-teman Lembaga survei indikator Politik Indonesia Mengelar jejak pendapat Tentang demokrasi Belkada dan pandemi Minggu 25 Oktober Namun dalam survei tersebut Indikator politik juga melalui survei Terkait Elektabilitas 15 Kandidat kuat Calon presiden Di 2024 Nah itu yang disurvei oleh Lembaga survei Masalah Pertama adalah Demokrasi Belkada Dan pandemi Pandemi virus corona Ini disurvei oleh Lembaga survei Indikator politik Indonesia Kemudian teman-teman Dari 15 Nama tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Tampak menduduki Posisi pertama Dengan suara 18,7% Wow Ini ganjar Pranowo Cukup tinggi teman-teman Elektabilitas Yaitu 18,7% Angka tersebut Naik drastis Jika dibandingkan Survei indikator sebelumnya Yang mencapai 9,1% Pada Februari 2020 11,8% Pada Mei 2020 Dan 16,2% Pada Juli 2020 Jadi angkanya Ini memang Bervariatif Elektabilitas Dari Ganjar Pranowo Dan terakhir Dari lembaga Survei indikator Ini mengatakan Ada 18,7% Ini cukup tinggi Nama dari Ganjar Pranowo Teman-teman Sakutip Dari Peneliti Direktur Eksekutif Indikator Teman-teman Survei yang Dikelar pada Februari 2020 Ini menjadi Bankmark Waktu itu Pranowo Masih unggul Dengan 22,2% Jauh dibandingkan Kandidat lainnya Namun Pada Mei 2020 Suara Untuk Pranowo Turun Signifikan Jadi Bulan Mei Ini Nama Pranowo Turun Teman-teman Elektabilitasnya Ini Kata peneliti Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mukhtadi Minggu 25 Oktober 2020 Nah Itu Teman-teman Yang Disurvei oleh Lembaga Survei Milik Burhanuddin Mukhtadi Ternyata Suara Prabowo Ini Mengalami Penurunan Yang cukup Tajam Kemudian Teman-teman Pada Bulan Mei 2020 Elektabilitas Prabowo Turun Dastis Menjadi 14,1% Dan Turun Lagi Menjadi 13,5% Pada Bulan Juli Namun Suaranya Kembali Naik Di September 2020 Menjadi 16,8% Dan Membuatnya Berada Di urutan Kedua Di bawah Ganjar Pranowo Jadi Nama Prabowo Ini Masih Di bawah Ganjar Pranowo Teman-teman Kalau Ganjar Tadi Ada 18% Kalau Pak Prabowo Ini 16,8% Jadi Masih tinggi Ganjar Pranowo Berdasarkan Survei Dari Burhanuddin Muhtadi Teman-teman Dan Ini Sebagai catatan Untuk Pak Prabowo Subianto Karena Pesaingnya Itu Gubernur Gubernur Dari Jawa Tengah Ganjar Pranowo Yang Elektabilitas Pada Hari Ini Cukup Signifikan 18% Selain Itu Di Posisi Ketiga Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Basmeran Yang Suaranya Terus Naik Turun Sejak Februari 2020 Sedangkan Di Posisi Ke Empat Dan Kelima Ada Wakil Ketumum Gerindera Sandiaga Uno Dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jadi Nama Sandiaga Uno Juga Masuk Dalam Bursa Calon Presiden Di 2024 Dan Tidak Hanya Masuk Dalam Bursa Calon Presiden Ternyata Teman Teman Nama Sandiaga Uno Juga Dicalonkan Oleh DPC Dari P3 Itu Untuk Diusung Menjadi Calon Ketumum P3 Luar Biasa Teman Teman Padahal Sandiaga Uno Ini Pengurus Dari Gerindera Tetapi Diusulkan Oleh P3 Oleh Kader P3 Untuk Menjadi Ketumum Di P3 Namun Kata Aslusani Kemarin Mengatakan Bahwa Untuk Menjadi Calon Ketumum P3 Harus Masuk Dalam Jajaran Pengurus Minimal Satu Periode Jadi Itu Teman Teman Jadi Eksternal Boleh Masuk Di P3 Saratnya Adalah Masuk Dulu Di Kepengurusan P3 Selama Satu Satu Kepengurusan Jadi Itu Yang Menjadi Sarat Untuk Menjadi Calon Ketumum P3 Dan Ini Membuat Nama Sandiaga Uno Terus Melambung Namanya Teman Teman Jadi Diangkat Oleh P3 Sebagai Calon Kandidat Ketumum Juga Menjadi Calon Presiden Di 2024 Selain Ada Ganjar Ada Hanis Baswedan Ada Pak Prabowo Ada Rituan Kamil Nama Sandiaga Uno Menjadi Catatan Juga Untuk Diajukan Menjadi Jalan Presiden Di 2024 Di Bulan Juli Prabowo Masih Stagnan Ganjar Naik Anis Juga Naik Sandi Naik Dan Ridwan Kamil Belum Beranja Di September Ganjar Naik Lagi Prabowo Naik Anis Stagnan Sandi Juga Stagnan Lanjut Burhanuddin Mukhtadi Kemudian Selain Selain Kelima Nama Tersebut Secara Perhutan Ada Pula Ketumum Partai Demokrat AHI Yaitu 4,2% Gubernur Jawa Timur Kofifa Inter Parawansa 4% Mantan Panglima TNI Gadot Normantio 1,4% Jadi itu Nama-nama Yang Masuk Dalam Jaringan Survei Dari Burhanuddin Mukhtadi Ada Nama Mantan Panglima TNI Gadot Normantio Juga Ada Di Sana Itu Teman-teman Dari Hasil Lembaga Survei Milik Burhanuddin Mukhtadi Ternyata Intinya Ada Tiga Nama Yang Paling Menonjol Untuk Capres Di 2004 Yaitu Ganjar Pernawo Prabowo Dan Anis Baswidan Apakah Nama Ini Tetap Terus Berkembang Dan Terus Naik Elektabilitasnya Kita Tunggu Pada Survei Survei Yang Berikutnya Teman-teman Pilih Mana Kalau Tiga Nama Ini Diusung Menjadi Calon Presiden Ganjar Pernawo Atau Prabowo Atau Anis Atau Sandiaga Uno Untuk Menjadi Calon Presiden Pilihan Dari Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Kepada Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax